Hello Earth, welcome back with me and the legend E30 and we are the Earth Okay guys, jadi big project kita akhirnya finishing touchnya udah beres Tinggal koles-koles dikit lagi sama kayak benerin wing belakang gitu-gitu sama ya pasang-pasang detail dan karet gitu doang Tapi yang bagian-bagian urgentnya udah di beresin Pertama kita kemarin bikin ini nih kaca akrilik buat si Risky jadi mau dibikin mobil track use banget sama nanti interior kita bahas Jadi ini kacanya udah ada ginian buat ini ya botong tol buat kalo ga pake AC udah kelar semua Terus kemarin kita rapi-rapiin nih gap gapnya sama di belakang Udah ada diffuser tambahan baru Pantap Nah kita bikin gitu supaya nemenin nih depan udah splitter Samping splitter jadi belakang kita bikin diffuser juga ala ala Perfensi-fensian gini gapapa tetep di tengah tapi jadi racing banget ya Gitu oke terus buat di belakang ini gue sekalian mau lepas headrest dulu Oke Oh pertama interior itu si buat for window udah kita bikin jadi dua doang kalo yang empat pintu atasnya empat Kita bikin bentuknya mirip-mirip sama yang coupe Jadi dua doang Sorry agak lama Nah sekarang kesalian gue mau coba masuk ke dalam Gak muat Jadi ini gue mau lepas headrest dulu Oke guys Jadi ini kita sekarang di dalam mobilnya Ini jodok di belakang Enak banget Ini headrest gue mau lepas Nah Jadi ini udah kita bikin Rear seat di led Alias ga ada jog belakang lagi Jadi bisa dilihat kayak gini Kita udah bikinin tutupannya Pake bahan-bahan Carpet sweat gitu Terus Untuk dudukannya kita ga lepas dulu nih Karena kalo misalnya emang urgent Urgent banget mau dipasangin joknya Tinggal pasang aja ini jadi Dilapis di bawah Joknya Tapi kalo ga pake jok jadi tetep rapih Karena semuanya udah ketutup Atau sebenernya Kalo emang urgent banget Mau duduk di belakang ya Tetep bisa Gak Gak Jadi udah ya Ini interior juga udah nih Ini nih yang tadi gue bilang Power window nya Jadi sekarang cuman 2 Power window cuman 2 Nanti mungkin di b-roll aja ya Berkeliatan sama Kita lagi ngakalin handbrake nih Kita lagi ke tempat bubutan Rizky beli Handbrake button nya buat mobil drift gitu Yang kalo mau di rilis dia harus dicetekin dulu gitu Nah itu kita lagi bubut dulu bentar Nanti tinggal dipasang lagi tutupannya nih Nanti jadi kalo misalnya ngedrift tinggal ditarik-tarik aja Gitu guys Jadi Untuk interior sudah mendukung Apalagi udah ada roll bar nih Udah keren banget gitu Oke sekarang gue mau coba keluar lagi Gak tau bisa gak nih Kangen gue sama nih jok Jadi FYI ini jok Kesayangan gue sebenernya Cuman berhubung buat Rizky Apa yang engga Gue lepas dari Civic gue Oke Jadi ini cara keluar dari mobil coupe Eh bisa dong enak gampang Sudah diperhitung kan memang semua Kalo pintunya gak dipanjangin sih kelar ya 20 Sumpah Oke kita balikin dulu Oke guys jadi ini juga udah nih Di sebelah sana udah ada strapnya juga Buat narik pintu Nanti kita tinggal pasang Buat yang power window Apa Buat si kaca spion Aturan kaca spion Sama lighter doang Di belalem Di situ udah semua Emblem emblem juga udah dibeliin sama Rizky Shift knob tadi mau ganti Katanya gak jadi Dan ini gue mau pasang lagi Ini Kemarin lupa dipasang Ini corong dalam Nanti kita mau chatin dulu Itu corong buat ke filter gitu Oke Jadi overall mobil udah beres Menurut kalian gimana setuju gak Kacanya dibikin akrilik Jadi racing look banget sebenernya mobilnya Dan gue suka banget nih Tinggal kaca film belakangnya dicopot Cuman kalo ngeliat ke dalem semua Kemarin kan joknya ini guys Joknya ini Kemarin tuh masih rada offnya Karena Si joknya masih ada warna abunya Di sini di belakang tuh jadi kayak ada warna abunya Jadi jelek banget Pas lagi liat gini Gila ini mobil Udah racing banget sih Clean banget Tuh gitu ya Tuh Enak banget ya dalemnya Sumpah Apalagi kalo liat Nah kayaknya lebih jelas disini deh Itu Udah kayak kupe asli ya Jadi dia si pencetan power window nya cuma dua Udah ditutup semua Jadi Ini udah Completely kupe Gitu Jadi Pintu juga udah nentupnya gampang Karena Udah di style lagi Terus tinggal itu tuh wing belakang pasang Udah kelar Ki Silahkan dibawa Akhirnya Katanya sih mesinnya mau ganti S52 ya Mantap Kalo nggak S60 gitu S62 Lucu sih kayaknya Kita koporin mesinnya Kalo untuk mesin kita disini Modify nya kenal pot Dan Kita pasangin ini Extra fan Extra fan Sama Engine start Jadi kalo mesinnya Lagi ngedrift Dia sempet mati Kita nggak usah puter kuci Langsung pencet lagi Mesinnya udah nyala Jadi gunanya gitu doang Oke Buat yang kepo-kepo Boleh cek ini semua Ada di Instagram Earth Premium Ada di Earth Saber Ada di Beamer Jadi ini mobil emang Salah satu icon nya gitu Kita Jangan Ini Long story short Ini mobil bener-bener Dari Dateng sini tuh Full stock Sampai full spec nya Cuman gue emang Minta maaf banget Kerizki nih Mungkin mobilnya emang Udah overtime banget Ngerjainnya udah Terlalu lama Cuman emang Karena detil-detilnya ini yang Cukup Wow gitu ya Selagi kayak kemaren nih Atep Kita ubah berapa kali Fender Kita ubah berapa kali nih Pintu kita ubah Kaca berapa kali ganti Terus ya Body kit Penyempurnaan-penyempurnaan White body nya Radius nya kita cek lagi semua Terus Coil over setting nya Tinggi rendah nya segala macem Empuk nya gimana Biar keluar kota masih enak Dan For your information Si Rizki udah beli LSD Buat mobil ini Jadi sekarang Garden Rp3 Gak tau mau dipasang yang mana deh 323 juga masih ada disini Yang LSD nya ada dirumahnya katanya Jadi ini Nanti mobil kelar Buat Jakarta langsung mesin Mesin gue gak tau pake apa Dia masih rahasiain Tapi yang pasti Dia udah beli LSD nya M3 E36 Asli Dia udah beli Jadi Tinggal di itu Katanya emang ini BBK Jadi pokoknya nanti mobil ini Full spec banget ya Terus audio Kayaknya Dia pencepen pasang speaker doang Nanti Sekarang sebelum ada speaker nya Baru Twitter doang Jadi Ini kalo di dalam mobil nih Denger suara kenapoto yang Wow Kenal potnya gue udah kasih tabung ya Sekarang Karena kemarin Disik banget Jadi akhirnya gue kasihin tabung Ini suara audionya Ketutup Karena Twitter doang Jadi suaranya cuman Acak kembrem Acak kembrem Acak kembrem Acak kembrem Nah gitu Jadi mungkin kalo emangpun mau audio Saran gue sih Pake speaker doang Karena di belakang juga Kemarin Si Ban serap Tempat ban serap itu Kita udah papas Buat kenal potnya Biar bisa lebih naik gitu Tapi ini Overall udah Ya Major issue nya sih udah Ketutup semua udah Kita bekerjain semua Tinggal detil Detil kecil Mungkin sehari dua hari lagi Detilnya udah kepasang semua Sebenernya makannya ini Gue kemarin mau tahan dulu vlognya Belum di vlogin dulu Biar sampai beres banget Cuman Takutnya disangka gak dikerjain ya di Jadi kita tetep update buat kalian gitu Oke Jadi intinya gitu Jangan lupa Pokoknya gue juga ingetin Earth Industry lagi ada promo nih By one get one Jadi setiap kalian beli Baju Earth Season 2 Dapet baju misalnya kayak gini nih Earth Rose 2 Ini Earth Season 1 Dapet gratis Jadi kalian Untuk bayar 150-200 ribu Kalian udah dapet 2 baju Cuman lagi ya gak? Baju original lagi Bukan baju-baju Yang Repika Gitu Jadi udah ori semua Terus Hmm Enaknya ngapain lagi ya Mobil Rizky ya Kita Masih rada galau sih Cuman yang pasti Ini mobil Udah bisa dipake Kemarin kita udah Sebenernya udah sempet gue colong-colong foto-foto juga Boleh di cek di Instagramnya E-Rap E-Rap Project Itu udah ada Kita kemarin foto keliling kota Mobilnya overall Untuk riding experience nya Udah enak banget Udah Ya Udah fun to drive lah mobilnya Jadi Harusnya keluar kota udah aman ya Gitu Kemarin juga udah full service mobilnya Udah AC udah bener semua Jadi Oke lah Enjoy your car Jadi Mungkin Dengan Kata-kata tersebut Sebagai penutup saya Jadi Thank you for watching And be the best on earth See you guys See you guys